Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Ini apakah ada gini gimana mulainya ya Ya silahkan ini Dua rokaat terbelum pajar itu Ustaz Dua rokaat terbelum pajar Apakah orang itu harus mengutuskan bacaan kurang pendeknya Ustaz Karena kan saya nanya ke teman saya Dia biasanya mengutuskan di kulbu dan al-kafirun Ustaz Nah itu aja Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Memarani di Sumatera Utara Pertanyaannya Ustaz ketika sholat sunnah qabla fajar Apakah ada surah tertentu yang mesti dibaca Seperti tadi dikatakan surah antara al-kafirun dan al-ikhlas Ustaz Penjelasannya Penjelasannya kalau kita baca sifat sholat Nabi SAW yang dikarang oleh Syekh al-Bani wa rahimahullah Syekh Muhammad Nasirun al-Bani wa rahimahullah Belum memang meriwetkan bahwa kebiasaan Nabi kalau sholat pajar Sholat sunnah pajar Sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh itu Belum memang membaca al-kafirun di rokaat pertama dan al-ikhlas di rokaat yang kedua Itu artinya bahwa ada riwayat yang mengkhususkan itu Tapi bukan berarti bahwa kalau tidak itu tidak sah Tidak Ini afdoliah bahwa kita melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dalam perkara ini Yaitu membaca di rokaat pertama itu al-kafirun dan rokaat yang kedua adalah al-ikhlas Bisa dibuka nanti dalam sifat sholat Nabi SAW yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasirun al-Bani wa rahimahullah Rahmatan wa rahmatan wa rahmatan wa rahmatan